Seorang oknum kontraktor berinisial I akhirnya ditangkap Direkturat Kriminal Khusus Polda Gorontalo setelah buron selama 4 tahun. Pelaku ditangkap di lokasi persembunyiannya di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Pelaku ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan peralatan fasilitas kantor gedung kuliah keperawatan tahap 2 Poltekes Gorontalo dengan nilai kontrak 5 miliar rupiah pada tahun 2015. Dalam proyek tersebut, pelaku membeli sejumlah fasilitas kantor berupa genset, CCTV, infokus, dan layar yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Dari kasus ini, negara mengalami kerugian lebih dari 2 miliar rupiah. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pembeli ataupun mengadakan 7 item pengadaan alat fasilitas kantor Poltekes Gorontalo dari 9 item pekerjaan. Tidak sesuai dengan spesifikasi teknis berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam pemeriksaan pada tingkat banding dengan terdakwasar Nisalim bahwa kerugian keuangan negara sebesar 2 miliar 95.424.975 rupiah.